Halo Sobat Pengamat Persija, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Persija Jakarta yang tengah mencari lawan untuk laga uji cabar. Kira-kira klub manakah yang akan menjadi lawan Persija Jakarta? Daripada penasaran, kita simak video berikut ini ya. Eps, sebelum itu kita intro dulu ya. Terima kasih telah menonton! Thomas Doll selaku pelatih berharap bisa malah melihat progres anak asuhnya dalam sesi tanding. Seperti yang dilakukan akhir pekan kemarin, harapannya setiap pekan Persija bisa melakukan uji coba. Pada akhir pekan ini, 19 November, Doll menjelaskan bahwa Persija akan beruji coba. Setelah melakukan pertandingan internal, pemain akan libur latihan untuk beberapa hari dan akan kembali berlatih lagi. Saya harap pada Sabtu 19 besok kami akan melakukan pertandingan uji coba melawan tim Liga 1, ujar sosok asal Jerman itu. Pada 5 November lalu, Persija sempat menjalani laga uji coba melawan tim Liga 1, Trans Nusantara. Mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Lalu pada akhir pekan kemarin, Persija sebatas melaksanakan game internal. Kami sedang mencari tim yang bisa melawan Persija, sebab para pemain membutuhkan waktu bermain setidaknya 75 menit. Kami selalu menginginkan pertandingan uji coba di akhir pekan. Karena jika Liga 1 sudah dapat dimulai kembali, tim ini akan selalu siap untuk bertanding. Tutup Thomas Doll Oke, sampai sini dulu ya videonya Jack. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you to the next video. Gue Persija, gue The Jack Mania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.